Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melakukan uji antena lock periodik dengan Orbit Pro H1 Huawei B535 di area yang hambatan bukitnya di atas 90% yang mendapatkan sinyal 3 bar sampai 4 bar akan tetapi alur data atau bandwidthnya atau hantaran dalam bentuk bit maupun bytenya kecil atau speednya kecil kita melakukan uji dengan HP dengan data seluler langsung dan juga menggunakan Orbit Pro H1 menggunakan Orbit Pro H1 tanpa dengan antena outdoor dan juga Orbit Pro H1 dengan antena lock periodik ketinggian antena ini kurang lebih 12 meter dengan jarak lebih dari 3 kilo sekitar 3,5 kilometer dengan hambatan bukit lebih dari 90% jadi hanya sedikit yang bisa dicangkau oleh antena outdoor area ini sinyalnya full akan tetapi speednya saja yang lemah receive signal strength indicator atau RSSI ini adalah indikator LTE yang diterima jadi 1 bar, 2 bar, 3 bar ini adalah gambaran dari RSSI RSSI, RSSI ini juga muncul bersamaan dengan noise bersamaan juga dengan interferensi jadi interferensi yang tinggi noise yang tinggi menggambarkan indikator sinyal juga besar jadi di handphone kita atau di router modem kita nampak indikator 3 bar, 4 bar, bahkan full bar ini bukan berarti full sinyal akan tetapi sudah ditambah dengan noise dan juga ditambah dengan interferensi yang ada di lokasi sahabat semua kemudian itulah RSSI atau gambaran indikator sinyal yang sudah ditambah dengan noise dan juga interferensi RSRP atau referensi referensi sinyal receive power atau RSRP ini adalah power LTE yang diterima oleh user jadi semakin dekat powernya juga semakin bagus semestinya power dalam indikator ini adalah DBM jadi misalkan minus 70 itu semakin dekat dengan BTS angka minus 70 dengan angka minus 100 dari minusnya kelihatan kecil akan tetapi semestinya ini adalah angka yang besar karena semakin mendekati ke angka 0 dari minus lebih kecil mendekati ke angka 0 berarti semakin besar angkanya secara matematis ini adalah angka yang minusnya kecil mendekati ke 0 berarti adalah besar itu adalah gambaran untuk RSRP dan RSSI yang sering digunakan oleh user untuk menilai seberapa besar gambaran indikator sinyal dan seberapa besar power yang diterima oleh user kemudian yang berikut adalah hantaran bandwidthnya yang biasa kita ukur download dan upload atau yang biasa kita ukur dalam speed yang tergambar dalam download dan upload sinyal strength yang bagus misalkan 4 bar bahkan full bar belum tentu punya bandwidth yang bagus hantaran bandwidth dalam bentuk byte ataupun bit ini adalah jumlah data yang lewat misalkan dari BTS mengirim ke user atau pengguna ke handphone ke laptop ataupun dari router modem wifi yang dihantarkan masuk ke laptop maupun ke handphone hantaran data dalam jumlah bit atau byte ini ini juga dipengaruhi oleh banyak hal jadi sinyal full bukan berarti hantaran data atau bandwidth yang kita dapatkan pun full pada pengujian kali ini dimana sinyalnya full 4 bar bahkan full bar akan tetapi bandwidth yang didapatkan download dan uploadnya sangat kecil ini menggambarkan bahwa hantaran datanya sangat bermasalah dengan download dan upload 0, bahkan hanya 1 mbps ini bandwidthnya bermasalah atau kualitas dari hantaran datanya bermasalah sinyal full bar pada pada uji dengan antena lock periodik baik di handphone langsung dengan data seluler maupun dengan modem Orbit Pro H1 dengan menggunakan antena outdoor maupun dengan tidak menggunakan antena outdoor kita akan uji ketiga kualifikasi LTE ini menggunakan data seluler menggunakan Orbit Pro H1 tanpa antena outdoor dan Orbit Pro H1 dengan antena outdoor lock periodik Huawei 51 cm di ketinggian 12 m dengan jarak 3 km lebih hambatan bukit di atas 90% kita lakukan uji tersebut untuk membandingkan dengan Orbit Pro H1 simak terus oke sahabat sudah terhubung dengan wifi tesel home nama wifi dari Orbit Pro H1 dan inilah tampilannya 3 bar 4 bar juga tanpa menggunakan antena hanya piktel yang terpasang dan kita uji untuk speed menggunakan B535 Huawei Huawei Pro H1 ini tanpa menggunakan antena hanya piktel ganda yang terpasang persiapan kita pasang antenanya ini area M4G nya bar atau sinyal nya 3 sampai 4 bar namun bandwidth kualitas bandwidth nya sangat celek hantaran datanya dalam bit maupun byte sangat celek kita lihat unduhannya hanya 0,33 dengan Orbit Pro H1 sangat kecil jadi full sinyal bukan berarti bandwidth nya bagus full sinyal hantaran datanya juga jelek atau bandwidth nya jelek oke kita masih terhubung dengan wifi upload nya juga kecil masih terhubung tanpa antena hanya piktel yang tersambung sinyal nya 3 sampai 4 bar akan tetapi bandwidth atau kualitas hantaran datanya sangat jelek kita gunakan auto sahabat menggunakan frekuensi auto jadi tidak log di band tertentu oke kita uji yang berikut untuk Orbit Pro H1 tanpa antena outdoor akan tetapi piktel nya sudah kita pasangkan dan ini speed nya masih tetap di angka yang sama sangat low 0,59 untuk unduhan atau download nya dan kita lihat upload masih di bawah 2 mbps sekarang di 1 koma oke inilah kualitas sinyal di titik tertentu area ini area bukit walaupun hanya 3 km lebih oke sudah selesai kita akan uji untuk data seluler atau kemampuan data seluler dari handphone langsung tanpa menggunakan wifi dan kita uji yang pertama respon nya sangat lama ya ini sudah mulai jalan speed nya lumayan 1 koma oke download nya tembus 2 koma iya 2 koma 80 mbps dan kita lihat hasil upload nya yang sangat kecil 0,0 dan respon nya sangat lama 0,02 mbps untuk unggahan kita masih terhubung dengan data seluler kita uji yang berikut untuk kualitas bandwidth dari data seluler langsung ini di dekat orbit Pro H1 jadi bukan berjauhan masih posisi di ruangan yang sama dan kita uji lagi menggunakan data seluler jadi posisi handphone dengan orbit Pro H1 pada satu tempat bukan digeser-geser oke uji yang kedua performa kualitas bandwidth dari sinyal 4G langsung dengan data seluler juga sudah tidak jauh jeleknya dengan tanpa antena nanti kita akan uji dengan menggunakan antena di sesi terakhir ini oke unduhan atau download nya 0,27 mbps sangat kecil ini dari HP langsung dengan data seluler bukan dengan wifi iya 0,27 mbps dan 0,00 mbps wow sangat kecil oke sahabat kita langsung terkoneksi dengan wifi Huawei lagi orbit Pro H1 dan kita sudah terpasang antena outdoor dengan pigtail ganda ini antena yang biasa kita pakai untuk uji lock periodi Huawei 51 cm dengan hambatan gunung kurang lebih 90% kita uji yang pertama untuk lock periodi dengan Pro H1 dengan hambatan bukit dimana sinyal data seluler dan tanpa antena sangat low di 1 bahkan 0,00 mbps download dan upload nya dan kali ini dengan antena lock periodi dari 1 menjadi 4,94 download nya ini sudah sangat fantastis 1 naik 2,3,4 yang lebih dari 300% perubahannya jika kualitas datanya bagus ini bisa lebih besar lagi jadi bayangkan kalau kualitas data 4G real nya adalah 10 mbps maka sahabat bisa dapat 30 mbps dengan menggunakan orbit Pro H1 sangat sensitif dengan antena outdoor nah masih terhubung dengan antena outdoor dual pigtail jadi hantaran selain dari menambah sinyal bandwidth nya juga bertambah sabatir jadi bukan berarti bar sinyal nya saja yang nambah bar sinyal bisa tetap akan tetapi muatan transfer byte maupun bit dari satu ke titik ke titik yang lain bisa lebih tinggi nah sekarang download nya bisa tembus 5 mbps jadi 0,1 mbps menjadi 5 mbps untuk download walaupun upload nya masih kecil ini sudah lumayan bagus untuk bisa online tanpa hambatan oke sahabat ini tanpa lock B Orbit Pro H1 dengan kartu sakti Telkomsel masih set pada auto band semoga bermanfaat salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati